Tim Satres Narkoba Polresta Padang membekuk seorang bandar narkoba yang melarikan diri ke semak-semak. Petugas menyita paket sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok dan dibuang pelaku ke dalam semak-semak. Satres Narkoba Polresta Padang terpaksa melepaskan tembakan peringatan Armen. Seorang DPO bandar narkoba kabur ke dalam semak-semak di kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Bandar sabu ini akhirnya dibekuk karena takut mendengar suara tembakan polisi. Setelah dilakukan pengledahan, petugas mengamankan satu paket kecil narkotika, jenis sabu yang dibuang ke semak-semak. Bersama barang bukti, Armen digelandang ke Mapol Restabes Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Yang bersangkutan ini sering memakai narkotika jenis sabu dan dia juga sering mengedarkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.